Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Ketemu lagi dengan saya untuk sesi kedua dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam Ijin share screen Baik, sudah nampak Bunda Kristina? Sudah bun Baik Bapak Ibu Guru, dimanapun berada di seluruh Indonesia Pada mata pelajaran IPA di SD Kita awali dengan metode ilmiah, materi dan perubahannya Ini ada di modul pertama Saya akan sedikit membahasnya Karena memang pada kegiatan BIMTEK dan tryout yang kami selenggarakan ini Lebih ditekankan kepada pembelajaran mandiri Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu IPA ini memiliki karakteristik tersendiri dibanding dengan mata pelajaran yang lain Kenapa saya katakan dia memiliki karakteristik tersendiri? Karena IPA ini merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis Penderapannya terbatas pada gejala-gejala alam Lahir dan berkembang melalui metode ilmiah Kenapa kita dipentingkan untuk mempelajari apa itu metode ilmiah? Karena memang IPA karakteristiknya memang seperti ini IPA ini juga mempunyai nilai ilmiah Artinya apa? Kebenaran dalam IPA dapat dibuktikan Nah dibuktikannya melalui apa? Melalui beberapa tahap Misalnya pengamatan, praktikum, percobaan Sehingga semua orang dengan menggunakan metode ilmiah dan prosedur Jadi diharapkan bahwa semua orang yang mempelajari IPA ini Memiliki kemiripan dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu Sebelum kita melakukan penelitian Jadi intinya sekalipun kita melakukan sebuah penelitian Kemudian uji coba dan lain sebagainya Itu biasanya sudah ada, sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu Tetapi kita hanya diminta untuk berpikir bahwa Oh ya, itu pun bisa kita lakukan Meskipun bisa saja cara dan metodenya bisa dimodifikasi Metode ilmiah atau scientific method adalah Metode untuk melakukan penelitian suatu objek Atau merupakan proses keilmuan Untuk membuktikan ya Bapak Ibu ya Untuk pembuktian Benar enggak sih misalnya kita ingin membuktikan tentang gaya dan energi Benar tidak ya apabila kita memberikan dorongan atau memberikan tarikan Itu sebuah benda akan berpindah Benar tidak ya apabila kita melakukan misalnya Ingin membuktikan hukum Archimedes dengan memasukkan sebuah benda ke dalam Sebuah tempat itu akan berpengaruh kepada jumlah yang akan dikeluarkan dari wadahnya tersebut Seperti itu Soal pertama, ini kan saya paling senang nih Ibu Kristina Jadi jangan saya saja yang harus berbicara Bapak Ibu, hanya 50 detik dari sekarang Urutan metode ilmiah yang tepat Bagaimana dulu nih, kita harus ngapain dulu Merancang dulu, merumuskan hipotesis Melakukan eksperimen Atau merumuskan masalah Atau menarik kesimpulan dulu Silahkan 50 detik dari sekarang Bapak Ibu di kolom chat Ibu Irina tuh udah jawab E Ibu Rati, Ibu Rudianto, Pak Rudianto, Siti Rahmawati, Ibu Ria Jawabannya E nih Bun E semua nih Oh cakep Coba kita lihat lagi ada enggak yang beda Siapa tau ada yang beda Bun Nah itu, aku juga lagi lihat Aku senang cari yang beda Karena dengan adanya beda itu jadi cakep kehidupan Iya Bu Hastuti, E, Ibu Riftania, E, Ibu Eka, E Maaf ya Bapak dan Ibu enggak kebaca semua Karena ini percepatannya itu kencang banget nih Fast speed di sini di SD itu Pokoknya SD itu enggak ada matinya Pokoknya wah di telegram aktif di JAPRI Oh iya Bapak Ibu pada kesempatan ini Ijinkan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila saya tidak bisa membalas chat selama beberapa hari Karena memang kondisi yang tidak memungkinkan Mudah-mudahan permintaan maaf saya diterima dengan lapang dada Insya Allah diterima Bun Takut lupa Bunda, takut lupa minta maaf Sama Ibu-Ibu, Bapak dan Ibu semua Iya Pak Cahyo, Bu Rosmanidar, E, bagaimana mau dikunci? Oke kunci Kunci Bapak dan Ibu Oke terima kasih Bunda Terima kasih Bapak Ibu untuk responnya Baik Kunci utama ketika kita pengen tahu urutan metode ilmiah yang tepat itu apa Yang pertama adalah yang apa dulu Bapak Ibu Nah ini Merumuskan masalah dulu Jangan tiba-tiba kita melakukan eksperimen Lah wong kita masalahnya saja belum tahu misalnya Jadi yang pertama, tahap pertama adalah merumuskan masalah Masalah itu merupakan awal dari penelitian Kita tuh mau ngapain Cari dulu masalahnya Tentukan dulu masalahnya Dengan sudah ada masalah di kepala kita Kita bisa melakukan step selanjutnya Yaitu apa? Kita pengen merumuskan hipotesis dulu nih Praduga pertama kita itu apa dari masalah yang ada Kita menduga-menduga dulu Kira-kira nih Kira-kira apa yang akan terjadi Misalnya contohnya Kita mau mengadakan Apa namanya penelitian Berarti kan kita cari masalahnya dulu Kita buat dulu hipotesisnya atau dugaan Sementara dari Masalah yang sudah muncul itu Baru merancang eksperimennya Apa saja yang harus kita lakukan ketika kita merancang Kita tentukan dulu tujuannya Tujuan dari eksperimen kita itu apa Kemudian kita siapkan alat dan bahan Kemudian tentukan data Apa yang akan kita kumpulkan Bagaimana tekniknya pengumpulan data tersebut Jadi sampai seperti itu kita harus selancang dulu Agar apa? Agar penelitian kita Agar cara berpikir kita pun sistematis Yang selanjutnya adalah melakukan eksperimen Dan Jangan lupa dari kegiatan itu Kita harus menyimpulkan dari kegiatan eksperimen kita itu Kita analisis datanya Tadi yang sudah kita kumpulkan Kita analisis Kemudian jangan lupa kita buat kesimpulan Dan yang terakhir adalah melaporkan hasil Soal ini pernah saya berikan di telegram bunda Bunda Kristina Dan waktu itu karena memang saya Kuncinya adalah Ya sudah A Pokoknya A yang gampang diingat gitu kan ya Sekarang saya balik Yang A nya saya buat di E Meskipun tidak semuanya ada di E Baik Bapak Ibu Terima kasih untuk respon positifnya Berarti Artinya Kata kunci untuk Soal ini Bapak Ibu sudah dapat Bahwa yang pertama adalah Masalah dulu dirumuskan Jangan dulu melakukan eksperimen apalagi menentukan kesimpulan Baik Ada dua Ada dua Ada dua Perubahan di sini Bapak Ibu Kita langsung Membahas pada perubahan fisika dan perubahan kimia Ini adalah hal yang Hal yang saya yakin Bapak Ibu sudah tahu jawabannya Tetapi tidak apa-apa Saya minta respon untuk Untuk teks yang pertama Maaf Untuk pilihan yang A Itu termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia 50 detik dari sekarang Silakan Bapak dan Ibu 50 detik Yang A dulu Kelikir yang berasal dari batu Es batu yang berasal dari air Tepung yang berasal dari beras Batu batak Dari tanah liat Bu Lina fisika Bu Wijayanti fisika Namanya sama lagi Bu Aduh DN Kedung Sari Lima Magelang fisika Bu Gani fisika Bu Yayat fisika Pak Agus nih nulis fisika dan kimia Mungkin maksudnya yang kedua nanti kimia Bun Oh iya bisa jadi ya Udah duluan Udah duluan Tingkat padat dan jelas dan cepat Betul Bu Artileri fisika Ini rata-rata fisika nih Kita lihat nih Silakan Bapak dan Ibu 50 detik Nanti kalau disuruh nanya Bapak dan Ibu Atau disuruh menjawab dengan sistem interaktif Ambil Pak Pasti kasih buku lagi nanti Diledekin ya Bun Iya Ada hadiahnya tenang Pak Sutanto menjawab fisika Wah semuanya seragam nih Bun Jawabannya Bun Fisika Oke tutup untuk yang A kita lari yang ke B Kita lari yang ke B B Silakan Bapak dan Ibu B katanya Budur Fisika atau kimia? Fisika atau kimia? Butini menjawab kimia Bu Auzilia Zahwa kimia Pak Muhammad Braga kimia Bu Juliana kimia Amanda Siska kimia Rina Rostiana kimia Silakan Bapak dan Ibu 20 detik lagi 20 detik lagi ya Bun Bu Hastuti kimia Jawab Bu Herlina kimia Bu Parwini Padika Bu Iswatun SD Wahartiga Kimia Ini Bu Iswatun pakai Pakai penjelasannya tadi Bentar-bentar Aduh cepat banget ini jalannya Aduh Bentar Bun Bu Iswatun tuh ada penjelasannya tadi deh Saya lihat Dicat Aduh Oke kita tutup Bun Oke Oke pilih satu untuk Interaktif dengan saya Bun Saya minta satu Baik nih saya tutup dulu Bapak dan Ibu Yang mau Yang mau resen Silakan ketik Di chat Saya mau Saya akan buka Mac Bapak Ada hadiahnya loh Bapak dan Ibu Oh iya Bu Sulastri Ugi Bu Sulastri Ugi ya Bu Sulastri Sebentar aku buka dulu Bu Sulastri nih Bentar Bun Barusan terpental ya Bun Saya ya Bentar Bu Sulastri Ugi Ini aku cari dulu Ibu Siti Febriani juga mau Tapi Bu Sulastri duluan tadi Bu Sulastri Bu Sulastri sudah saya unmute Bun Monggo Bu Sulastri Bu Sulastri Ugi sudah saya unmute Bun Ada Bu Sulastri Ayo Waktu semakin Bergerak Meninggalkan kita semua Bu Sulastri Sudah di unmute sama saya Kita ganti ya Yang tampak aja di layar ya Ada budesi Oh iya sudah nyambung Oke silahkan Bu Sulastri Halo Bu Sulastri Halo Bu Oke salam kenal Bu Sulastri dari saya Nur Wijayanti Ya salam kenal juga Ibu Ya Ibu kita interaktif ya Bu ya Pilihan jawaban Ibu apa untuk Untuk yang A Bu Perubahan fisika atau perubahan kimia A perubahan Fisik kimia Yang A Ya Yang B Yang B perubahan Bentar bentar Perubahan fisika Yang A kimia Yang B fisika Ya Oke Kenapa Apa yang mendasari Ibu memilih jawaban itu Kalau boleh tahu Kebalik ya Bu Yang pertama itu Ayo Terserah Ibu Mana jawabannya Yang pertama itu fisika Yang kedua itu fisika Bu Oke Yang A fisika Yang B kimia Boleh katakan kepada kami semua Bu Apa yang mendasari Ibu untuk memilih A adalah perubahan fisika Dan yang B adalah perubahan kimia Karena kalau yang A itu Perubahan Hanya perubahan jad Perubahan wujud Tapi kalau untuk yang B itu Karena terbentuknya jad baru Oh gitu Iya Baik 50 ribu pulsa dari saya Bu Nanti silakan Di telegram Komen pada saya ya Terima kasih Ibu Jangan kalau eron kasih roh Sama-sama Ibu Baik Bu Selastri Selamat Anda dapat ilmu Dan Anda dapat bonus pulsa Jangan kalau eron kasih roh Ibu Terima kasih Sama-sama Ibu Monggo Kita lihat Bapak Ibu semua Terima kasih Oke Ya kita lanjut Bun ya Kita akan bahas tentang perubahan fisika Dan perubahan kimia Meskipun saya sangat yakin Bapak Ibu sudah lebih paham Karena apa Karena dilihat dari Jawaban yang ada di kolom chat Itu bisa Sudah bisa membedakan Apa itu perubahan fisika Dan apa itu perubahan kimia Bapak Ibu ya Pada perubahan fisika Tidak menimbulkan jad baru Seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Sulastri Dan yang kedua Perubahan hanya terjadi pada wujudnya saja Dan yang ketiga Dapat kembali ke bentuk semula Yang keempat Sifat partikelnya masih tetap sama Yang kelima Dapat terjadi karena proses pemanasan Dan merubah Bentuk wujud Dan yang keenam Merupakan perubahan setentara Sedangkan perubahan kimia Kebalikan dari perubahan fisika Yaitu terbentuknya jad baru Selain terjadi perubahan fisik Terjadi juga perubahan susunan molekul Sifat partikel jad dan molekul Berbeda dengan sebelumnya Nanti bisa Ibu baca Bapak Ibu baca Di PPT Nanti akan saya share Di grup telegram Bapak Ibu Baik Terima kasih Ibu Sulastri Atas urusarannya pada siang hari ini Ya Ibu Sama-sama Ya 50 detik dari sekarang Bapak Ibu silahkan Ini adalah proses pemisahan campuran Silahkan jawabannya di kolom chat Silahkan Bapak dan Ibu sekalian Bisa mencoba menjawab Budewi A Pak Aryadi A SDN Cahaya A Bu Penny Lestari SDK Beniharapan A Pak Adek Bu Adek Ngatiem A Bu Eva Yuliana A Semua nih bun Oh gitu Oke Bu Herlina juga A Oke sambil mengingatkan Bapak dan Ibu menjawab Bu Sulastri barusan sudah saya Di fitur chat Personal sudah saya tuliskan nomor telepon Ibu Nurwijayanti Biar koneksi ke Bu Nurwijayantinya ya Bu Oke terima kasih bun Oke Sudah ada yang menjawab Lagi bun Sudah banyak Jawabannya A semua Bu Devi Bu Ipit Bu Halima Sampai Bu Halima Bu Ika A semua Oh gitu Iya Oke kita tutup Bun ini ada yang WA nih juga Barusan minta Minta dijelaskan B dan E nya Katanya bun Oke Nanti kita jelaskan ya Oke Terima kasih Bunda Baik kita tutup ya Bunda Iya kita kunci Kita tutup jawabannya Pemisahan jad padat Jad cair yang saling tidak larut Oke Bapak Ibu kita lihat Nah nih penyaringan filtrasi Apa sih itu Metode pemisahan yang digunakan Untuk memisahkan cairan dan padatan Yang tidak larut dengan menggunakan penyaring Atau filter Namanya saja filtrasi Pasti pakai filter atau penyaring Berdasarkan perbedaan ukuran vertikel Contohnya Menyaring air yang bercampur pasir Dengan kertas saring Sehingga pasir tertinggal di kertas saring Atau pemisahan bubuk kopi Dengan air kopi Yang B Pengkristalan atau kristalisasi Bisa Bapak Ibu baca disitu Yaitu proses pembentukan bahan padat Dari pengendapan larutan Nah Itu ya Kristalisasi ini kebalikan dari Penyubliman atau menyublim Iya itu kebalikannya Jadi tadi yang minta dijelaskan tadi Sudah ada jawabannya ya Bunda Kristina Iya betul Sudah Bunda Yang C adalah penyulingan atau distilasi Penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan Nah Bisa dibaca Dalam proses distilasi Pemisahan campuran didasarnya pada perbedaan titik didih komponen penyusun campuran Nah itu jawabannya Yang D Penyubliman dan kromatografi Nanti Bapak Ibu bisa baca Jadi jawaban dari ini Pemisahan jat padat dari jat cair yang saling tidak larut pada suatu tertentu dengan cara menuangkan cairan adalah disebut dengan dekantasi Bapak Ibu Bukan penyaringan, bukan rekristalisasi, bukan ekstraksi, bukan destilasi, tetapi dekantasi Nah jadi pulsa Rp50.000 tidak ada yang berhak untuk menerima Baik Bunda Kristina Itu untuk soal yang kedua Oke Bund bisa lanjut ke nomor tiga ya Ini ada yang jawab nih Bu Penny Lestari salah semua katanya Lah saya jawab eh dong Kata Pak Erwin Noviantoni Aduh sayang sekali Pak Erwin Terima kasih Tapi karena sudah ditutup Ya mohon maaf Tadi Baik Ini agak lama Satu menit dari sekarang silahkan Sebuah mobil dengan masa 2.500 kg memiliki percepatan 5 meter Berapa besarnya gaya yang diberikan pada mobil tersebut? Ayo Bapak Ibu semangat Sudah mendekati siang hari tetapi kita harus tetap semangat Saya saja semangat 45 Bapak Ibu harus lebih semangat demi lolos seleksi PPPK Baik ini udah ada yang jawab nih Bu Wijayanti Sama namanya Bu Wijayanti 500 500 500 Oke Itu yang pertama jawab 500 Tapi ada lagi jawaban berbeda nih Bund Aku senang kalau ada yang beda Sebentar nih naik ke atas tadi Bentar ya Bund Aku lihat dulu Oke Bu Siti Febrianti 125 Bu Enda SDN Paku Haji 12.500 Bu Muriakni Bu Amanda Siska Dewi Belitung 12.500 Bu Ade Ngatiem 7.500 Ini jawabannya variasi nih Bund Ya cakep gak apa-apa Artinya semakin banyak perbedaan itu berarti Semakin apa ya semakin difikirkan gitu loh Bu Bu Sula Sri Ugi ini 12.500 jawabnya Bu Neneng 500 Oke Nih sekarang mengurucut ke angka 12.500 sama 500 nih Oke kita close ya Gaya mobil didapat dari Mengalihkan masa mobil dengan percepatannya Ada yang jawabnya 12.500 Bunda Kristina Jadi gaya mobil didapat dari Bapak Ibu Perkalian antara masa dengan percepatan Artinya 2.500 dikali 5 Hasilnya 12.500 Oke tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang sudah menjawab 12.500 12.500 jawabannya Tepuk tangan kan saya kasih tepuk tangan virtual deh disini nih Tuh Bapak dan Ibu Buatannya jawab 12.500 Mudah-mudahan ketika ada soal meskipun di Meskipun kombinasi kalimatnya berbeda dengan yang pernah saya berikan disini Minimal Bapak Ibu akan mengingat Oh iya kalau gaya itu diperoleh dari mana Dari masa dikali dengan percepatan Itu saja kata kuncinya Iya Bu Bu Muriani nih WA begini nih Gajet begini Ya salah katanya Gak apa-apa Bu Semangat lagi Bu Siapa tahu nanti begitu soal Keluar soalnya benar Alhamdulillah untung pas sesi itu saya masih hadir sama Bu Nur Nah begitu Jadi teringat ya Baik soal yang kedua Oke satu menit dari sekarang Sebuah mangga menggantung pada ketinggian 8 meter di atas tanah Kalau masanya 600 gram Dan percepatan gravitasinya 10 N per kg tentukan energi potensialnya Oke Terus udah saya kasih bocoran Lihat deh di PPT saya sudah saya kasih bocoran Bagaimana cara menghitung energi potensial Satu menit dari sekarang Bun Bu Mas Sito Ari tuh ngechat begini Kalau soal kayak gini Biasanya saya tinggal Bun Cari yang gampang dulu Cari yang gampang dulu kali ya Oh gitu Eh tapi aku Aku seneng loh Bunda Ini guru-guru SD ini luar biasa Bener nih Aduh Luar biasa Ini udah ngejawab nih Bun 48 Bu Iryana Bu Degu 48 Bu Suparkini 48 ribu Bu Eva Fitriani 480 Oh ada yang 4800 Pak Rusman Pak Rustam Jadi ada yang 48 480 4800 48 ribu Oh gitu Bu Ade Tuti 48 ribu Bu Nur Sabrina 48 48 48 Oke Ada variasi ya Ada variasi jawaban Tapi angkanya 48 sama Cuma nolnya aja nih Ada yang 1, 2, dan 3 Ya karena memang ada intriknya Bunda Karena memang ada sesuatu yang harus Disamakan atau diubah Ya begitulah Seperti kehidupan kita yang selalu berubah-ubah Baik kita kunci Bun Cukup Bun Oke Silahkan Monggo jawabannya kita cross-check bersama-sama Bapak Ibu Nah inilah jawabannya 48 Cul Ya Tadi yang 48 ribu kebanyakan banget Kebanyakan dia Karena dia lupa untuk mengkonversikan Dari gram itu menjadi kilogram Bun Bu Wijayanti itu yang namanya sama Dia bilang yes betul dong Betul dong Hooray selamat Selamat untuk yang menjawab benar Wah Bu Peni nih Wek-wek-wek-wek Bu Peni salah apa benar Ayo wek-wek-weknya itu Jadi jangan lupa Bapak Ibu Ketika Ketika kita Mau menghitung energi potensial Dan ternyata Masa bendanya itu belum Dalam bentuk kilogram Ubah dulu ke dalam bentuk kilogram Ya Bapak Ibu ya Mudah-mudahan Ada nih nyelip satu soalnya Meskipun mungkin Apa Kalimatnya berbeda Atau angkanya berbeda Kita lanjut Nah Soal pertama Ketika bernapas Otot tulang rusuk Berelaksasi Tulang dada turun Hingga rongga dada Mengecil Yang menyebabkan udara membesar Dan udara keluar dari paru-paru Ini termasuk Untuk proses pernafasan apa Pernafasan luar Diafragma dalam perut atau dada 50 detik dari sekarang 50 detik Sudah ada yang jawab tuh Bun Bu Iryana E Bu Riana B Bu Penny B Lanjut Banyak nih yang ini Pan Munawir D Padika E Bu Darwanti B Bu Endang Silalahi B Wah ini variasi Jawabannya Bun Bu Ulfane D Yang paling banyak tuh Yang pasti sama Iya Ada Ibu Ada Ibu kepala sekolah saya Gitu Bu Rosmanidar E Bu Ratih E Bu Ida B Oke Silahkan Bapak dan Ibu Masih ada 20 detik Bu Endah SDN Paku Haji 1 Subang B Subang Bu Kirain mah di Tangerang ya Bu Paku Haji juga ada di Tangerang ya Bun Paku Haji ada juga di Tangerang Iya Bu Linda Wati SDN Babak Mundi B Bu Putri Sani B Bu Endang Lela Sari B Kunci Bun Kunci Kunci Oke Bunda disitu ada yang jawab E Ada yang jawab E enggak Bun Kayaknya enggak ada Eh ada tadi satu ya Ada ya Siapa tuh Bun Tolong dibuka ininya Bun Bentar Bentar chatnya Ini harus agak dilebarkan nih Bentar ya Bun Oke Tadi ada Kayaknya tadi aku sempat Ada ada E Bentar-bentar Mana ya tadi ya Boleh E yang E raise hand Tunggu Bentar aku cek dulu Bu Herlina Bu Herlina E Oke Bu Herlina Boleh dibuka Kita buka ya Kita cari Bu Herlina Bu Herlina doang tadi nih Bu Herlina yang jawab E Iya Sudah saya unmute Bunda Herlina Silahkan dibuka Mau salah Mau benar nih Kayaknya bakal alamat Mau dikasih hadiah nih Bunda Herlina Bunda Anda merugi Kalau tidak dibuka unmutenya Sudah saya unmute Ayo Bun Mana Bunda Herlina Bu Desi gak dihitung Bu Desi barusan ngetiknya Bu Desi Nah Bu Herlina Sudah ya Sudah tuh Bun Bu Herlina Bun Halo Bu Herlina Halo Bun Salam kenal Bu Herlina Dengan saya Nurwijayanti Dari Lebak, Banten Iya Bunda Ibu dari mana Saya dari Lampung Selatan Oh dari Lampung Selatan Baik Ibu Saya pilih Ibu Karena jawaban Ibu adalah Pernapasan dada Ibu bisa Katakan kepada kami Di sini Kenapa Ibu pilih Pernapasan dada Kenapa ya Bun Ntar dulu Bun Ininya Tertutup loh Apa Soalnya tertutup dengan Apa ini ya Saya bacakan boleh Boleh Bunda Ketika bernafas Ketika bernafas Otot tulang rusuk Berelaksasi Ya Tulang dada turun Sehingga rongga dada Mengecil Yang menyebabkan udara Membesar dan udara Keluar dari paru-paru Proses pernafasan ini Disebut dengan Pilihan Bunda Pernapasan dada Apa yang Kata kunci apa Kata kunci apa Yang bisa Yang bisa Membantu Ibu Ya Kata kunci apa Suaranya terputus-putus Bunda Oh terputus-putus Halo Jelas Dian Dede Suaranya terputus Ya Oke Katakan saja Bu Kenapa Ibu pilih yang E Karena Karena Bernafas Apa ya Gini-gini Karena Karena pernafasan itu Dimulai dari Otot tulang Kemudian Berelaksasi Ke bawah Makanya disebut Dan pernafasan Pernafasan dada Gitu ya Oke Baik Terima kasih Ibu Coba nih ada Bu Harli Nafika juga nih Beliau juga ternyata Nulis Nulis jawaban Eh nih Coba kita lihat penjelasannya Bun Karena Rancu juga Bu Harli Nafika Yang mana ini Coba kita buka Bu Harli Nafika ya Oke Monggo Bu Harli Nafika Sudah saya unmute Bun Bunda Bunda Harli Nafika Silakan Tentang pernafasan Tentang pernafasan dada Yang merupakan Ciri dari pernafasan dada Ya ini tadi Bu Yaitu Ketika Bernapas Yang pertama itu Tulang rusuk Berelaksasi Kemudian Tulang rusuk dada Turun Sehingga ronda dada Mengecil Yang menyebabkan Udara Membesar Dan udara Keluar dari paru-paru Ya dan Itu tidak termasuk Pada pernafasan perut Dan pernafasan Yang lainnya Baik Terima kasih Ibu dari mana Ibu Saya dari Sulawesi Tenggara Bu Sulawesi Tenggara Salam kenal Ibu Dengan saya Mudah-mudahan Ibu Nanti memiliki Nasib yang baik Berdasarkan teman-teman Yang lain Dan lulus Seleksi PPPK Ya Bu Amin Baik Ibu Ini adalah Pembahasannya Bapak Ibu Sebentar Baik Ibu Herlina Tenggak dapat bonus Eh ada dong Kan aku belum Belum mengatakan 50 ribu Dari saya pulsa Silahkan nanti Bu Herlina Silahkan Contact ke nomor Bunur Wijayanti Dapat ilmu Dapat bonus Dengan doanya Kalian Ya Nanti Nanti aku chat ya Bun Baik Bapak Ibu Bapak Ibu Yang saya hormati Pernapasan Seperti kita katakan Ada dua ya Pernapasan perut Dan pernapasan dada Mengenai penjelasannya Bisa Bapak Ibu baca Di mana ini Di Di screen yang sudah saya share Dan nanti Materinya bisa saya Bagi di grup telegram Selain itu Sebetulnya Materi-materi yang Tadi kami Sampaikan bertiga Saya Pak Inul dan Pak Ujo Terdapat di modul-modul Yang bisa Bapak Ibu Download Meskipun Tidak di LMS APKS Tetapi kami sudah berusaha Memfasilitasi Itu sudah kami share Di grup telegram Nanti apabila diperlukan Nanti saya akan bantu share ulang Di grup telegram Bapak Ibu Baik Terima kasih atas respon positifnya Pada siang hari ini Nah Pada kegiatan pernapasan Ada Ada kegiatan inspirasi Dan ada kegiatan ekspirasi Baik pada proses pernapasan perut Maupun pernapasan dada Kedua kegiatan ini terdapat Inspirasi itu apa sih? Inspirasi itu terjadi Ketika udara dihirup Lewat mana? Lewat rongga hidung Masuknya ke paru-paru Ketika melakukan inspirasi Diafragma Dan otot-otot dada itu Berkontraksi Kemudian volume rongga dada Membesar Paru-paru mengembang Dan udaranya masuk ke paru-paru Kebalikan dari inspirasi Dan ekspirasi Ekspirasi itu berlangsung kapan? Berlangsung ketika kita Melepaskan karbon dioksida Dari dalam tubuh Ketika melakukan ekshalasi Diafragma dan otot dada Berelaksasi Volume rongga dada kita Dalam keadaan bagaimana? Dia kembali ke normal Bapak Ibu Karena udara telah keluar Dari paru-paru Kalau yang suka Yang pernah melakukan praktik Kita pakai Dua buah balon Yang kita masukkan Kedalam Botol aqua Saya jadi sebut merek Maafkan Kedalam botol kemasan mineral Kemudian yang Bawahnya kita Kemudian di atas Kita gabungkan Balon-balon itu Dengan Pipa kecil Kita bisa Memperagakan Proses pernapasan Bapak Ibu Ini pertanyaannya Sangat sederhana 50 detik Dari sekarang Proses pencernaan Yang terjadi di mulut Berlangsung secara Mekanik dan kimiawi Dengan menggunakan Enzim sebagai Katalisatornya Zat yang diubah Di dalam mulut Dengan perantaran enzim Apa? Lemak Mineral Protein Vitamin Atau karbohidrat 50 detik Dari sekarang Bapak Ibu Pak Rustam Pertama menjawab Ada Bu Eva Bu Eva Fitriani Bu Marwa Karbohidrat Bu Rini Bu Ratna Semuanya Sementara Semua masih E Ikom BTQ Nah ini ada yang C nih HP Sosial HP Sosial Jawabnya C Begitu Oh ada yang B Bu Riftania Permatasari B B Bu Nengreni Menjawab Karbohidrat Menjadi gula E Oke Ada yang C Bu Arni Andriani C Protein ya Oke Jadi ini jawabannya Ada dua nih Ada yang jawab C Ada yang jawab B E E Ada yang B Tapi barusan nih Siapa? Oh itu Mineral ya Barusan ada yang jawab B Baik kita close Bun Oke Silahkan Bun Terima kasih Bapak Ibu Respon positifnya Nah Sebelum menjawab Saya akan bahas dulu Tentang pencernaan Pencernaan Ketika kita berbicara Tentang sistem pencernaan Bapak Ibu Urutannya Atau sistem Bagian-bagian Dari saluran pencernaan manusia Dimulai dari Rongga mulut Esofagus Lambung Usus halus Usus besar Rektum Dan anus Ya Dari atas Sampai ke bawah Nah Pencernaan Terjadi Secara Kimiawi Dan mekanik Kalau mekanik itu Terjadi di dalam mulut kita Lewat gigi Tetapi di dalam Mulut itu juga Terjadi pencernaan Kimiawi Karena adanya Proses Apa Pengunyahan makanan Oleh gigi Yang melibatkan enzim Ya Kemudian Kalau peristiwa Pencernaan Kimia Itu melibatkan Enzim-enzim Yang terdapat Dalam tubuh Kelenjar pencernaan Ya Yang membantu Proses pencernaan Makanan Kalau kita lihat Di situ ada Kelenjar pencernaan Ada Kelenjar ludah Kelenjar getah Lambung Hati Pankreas Dan kelenjar usus halus Bisa Bapak Ibu Pelajari lagi Nanti di Dimana Di modul yang Sudah kami share Jadi di sini Proses pencernaan Yang terjadi di mulut Berlangsung secara Mekanik dan kimiawi Nah Ini amilase Merubah karbohidrat Menjadi gula Iseng-iseng Nanti Kalau kita lagi Ini Kita ngunyah Nasi saja Nasi saja Tanpa Tanpa ditemani Ayam panggang Dan tanpa ditemani Oleh lauk yang lain Ketika lama-kelamaan Nasi itu akan berubah Rasanya menjadi manis Ya Itu adalah salah satu contoh Salah satu contoh Proses pencernaan Yang melibatkan Mekanik dan kimiawi Di dalam mulut kita Jadi merubah Karbohidrat Kalau yang jawab Karbohidrat Berarti Bapak Ibu Sudah memahami Sepertinya ini materi SD Bu Kristina Tetapi kadang Kadang Karena kan begini Di SD itu kan Jenjangnya luar biasa Dari kelas 1 Sampai kelas 6 Betul Ketika seorang guru Yang biasa mengajar Di kelas bawah Itu mendapatkan Soal yang ada Di kelas tinggi Di kelas 4, 5, 6 Itu memang sedikit Mengalami kendala Kenapa? Karena katanya Alah biasa Alah biasa Alah bisa karena biasa Ya betul Ketika kita Terutama IPA IPA ini harus banyak membaca Kenapa? Karena di situ Berkaitan dengan Proses Apa? Recalling ya Ketika kita Kayaknya Kayaknya saya pernah baca ini Kalau kita mengajarkan materi itu Kepada anak-anak Secara otomatis Kita akan ingat Nah masalahnya adalah Ketika kita Tidak pernah Mengajarkan itu Kepada anak-anak Ini perlu kerja keras Yang luar biasa Terutama yang ngajar Di kelas rendah Kelas 1, 2, 3 Dimana memang Tidak ada materi ini Yang diajarkan kepada anak Beda halnya Dengan Ketika kita ngajar Di kelas 4, 5, 6 Wah ini mah cetek banget deh Kata guru Yang biasa Mengajar di kelas 4, 5, 6 Aku kan kemarin Habis ngajarin anak ini Tentang proses pencernaan Pasti aku bisa jawab Tapi Berpikirlah positif Apapun Semoga usaha Usaha Meskipun Ya dengan sedikit kerja keras Harus membaca materi Saya yakin ketika kita punya Goals di akhir Bahwa aku harus lulus PPPK Pada tahun ini Pada seleksi pertama ini Mudah-mudahan Kekuatan itu menjadi Apa menjadi Modal utama Bahwa saya harus Mau belajar dan mau membaca Begitu Bunda Kristina Ya betul Ini seperti kata Bu Arni Ya bilang Bener Bund Lama banget saya Ngajar di kelas 1 Sedangkan namanya guru SD itu Luar biasa Kita bukan hanya mendalam Tetapi kita juga menyebar Karena PSD itu yang Ngajar matematika PPKN Matipa Bahasa Indonesia Semua mata pelajaran Kita harus pegang Baik Bapak Ibu Terima kasih Ini kata terakhir dari saya Mudah-mudahan Yang sedikit Dibagi oleh saya hari ini Mudah-mudahan bisa Memberikan manfaat Dan saya benar-benar Pendoakan Bapak Ibu Semua mudah-mudahan Hal yang terbaik Bisa Bapak Ibu terima Terima kasih atas Kebersamaannya Saya Nur Wijayanti Mohon maaf Apabila ada kekurangan Dalam pendampingan kali ini Tetapi Semua saya berikan Dengan sepenuh hati Bunda Kristina Aku sedikit Untuk Kata-kata Sedikit Closing ya Bunda ya Ya closing statement Dari Bu Nur Wijayanti Aku kan senangnya nih Bermain kata Tetapi aku Bukan pemain kata Guru Bahasa Indonesia sih Oke Aku dan kamu sama Hanya sebutan saja Yang berbeda Tetapi hati kita Pada pilihan yang sama Menjadi Menjadi bagian sejarah Pembangun peradaban bangsa Aku Kamu Kita semua adalah guru Dimanapun kamu Aku berada Dimana Apapun Apapun Sebutanmu Entah itu PNS Entah itu bukan PNS Tetapi kita adalah Sama Orang-orang yang bergerak Mewakafkan diri Mewakafkan waktu Mewakafkan fikiran Untuk membangun Peradaban bangsa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bu Nur Atas pemaparannya Bapak Sekretaris Bapak Sekretaris APK SPB PGRI Bapak Wijaya Winarja Segenap Narasumber Ibu Nur Wijayanti SPD Bapak Insanul Kamil MPD Bapak Ojo Sutarjo SPD Dan saya sendiri Moderator Kristina Wulan dari MPD Pamit diri Undur diri Mohon maaf Apabila ada Ketidaksempurnaan Sebab kesempurnaan itu Hanya milik Allah Semata Kemudian juga Akhirul kata Bapak dan Ibu Semangat selalu Dijaga semangatnya Semoga Sesuai dengan Yang dikendaki oleh Bapak dan Ibu sekalian Bila hitafiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk Ibu Sulastri dengan yang tadi Mendapat pulsa dari saya Silahkan untuk Hubungi saya Boleh via telegram Boleh via WA Terima kasih Bapak Ibu Ijin lab Bunda Kristina Terima kasih Atas kebersamaan Hari ini Atas bantuannya Terima kasih Terima kasih Ibu Kristina Kang Jaya Dan Teman-teman semuanya Ijin lab ya Ijin lab Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih